Halo teman Excel, pernah ketemu suatu rumus yang didalamnya terdapat tanda dolar disini saya punya 2 buah penyulahan dimana A1 ditambah A2 tetapi pada yang satu lagi itu menggunakan tanda dolar nah apabila rumus ini ditarik seperti ini maka B1 akan ditambah dengan B2 dan ini C1 akan ditambah dengan C2 itu akan berbeda dengan yang dikasihkan tanda dolar apabila kita tarik itu maka A1nya tidak bergerak tetap A1 ditambah B2 dan A1 ditambah C2 itu berbeda dengan yang ini A1nya akan bergerak ingin tahu bagaimana fungsi tanda dolar pada Excel? simak video ini Halo, saya Apri selamat datang di video saya apabila video ini bermanfaat silahkan like dan share nah pada video kali ini kita akan membahas bagaimana fungsi tanda dolar di dalam rumus Excel untuk menggunakan tanda dolar teman-teman bisa menggunakan tombol F4 pada keyboard misalkan disini saya ingin menambahkan A3 ditambah 1 misalnya pada A3 ini itu tidak dikunci atau tidak bersifat absolut maka apabila kita tarik ke bawah dia akan mengikuti seperti ini maka dia akan bergeser ke A7 kemudian apabila kita tarik ke kanan dia juga akan mengikuti seperti yang disini arti B3 ditambah 1 dan C3 ditambah 1 nah, berbeda sendiri apabila kita buat tanda dolar seperti ini kita tekan F4 satu kali maka akan terdapat tanda dolar sebelum A dan diantara A dan 3 ini artinya bahwa satu terkunci baik secara horizontal maupun vertikal kita tarik ke bawah maka nilai pada A3 itu tidak bergerak kita tarik juga ke kanan maka selanjutnya juga tidak akan berubah bagaimana apabila kita menekan tombol F4 sekali lagi maka tanda dolarnya yang di depan akan hilang dan hanya tinggal tanda dolar diantara A dan 3 untuk lambang seperti ini itu artinya sel terkunci secara horizontal saja tetapi tidak terkunci secara vertikal kita beri contoh apabila kita tarik ini selnya akan tetap berada pada A3 apabila kita tarik secara vertikal maka A3nya akan bergeser ke B3 dan seterusnya lalu kemudian apabila kita menekan lagi F4 sekali lagi maka tanda dolar berada di depan suatu sel ini artinya sel terkunci secara vertikal saja tetapi tidak secara horizontal kita contohkan kita tarik secara horizontal maka selnya ikut tertarik juga masuk ke R5 apabila kita tarik secara vertikal dia akan tetap berada pada A3 bagaimana pada suatu rank itu hanya satu yang terkunci maka seperti ini kita misalkan zoom kita akan mengunci secara yang pertama kita tekan F4 kita tekan maka saat kita tarik maka secara pertama akan tetap yang bergerak adalah secara yang kedua yaitu secara pada A4 ini kita lihat di bawah sini maka menjumlahkan dari A3 sampai A7 kalau ini A3 dan A3 saja ini A3 dan A4 nah itu mengenai fungsi tanda dolar di dalam humus Excel bagi teman-teman yang kurang memahami tentang pembelajaran ini bisa lihat pada video-video saya sebelumnya saya juga pernah membahas ini fungsi tanda dolar dalam humus Excel karena kita sudah sampai pada partemen kita yang ke-7 itu untuk partemen selanjutnya yaitu partemen ke-8 saya akan memberikan soal latihan untuk teman-teman nah ini adalah soal latihan teman-teman bisa download di menu deskripsi dan silahkan teman-teman kerjakan teman-teman kerjakan hanya yang bawah nak kuning saja yang ini menentukan berapa sih rata-rata setiap nilai yang didapatkan dari setiap nama-nama ini misalnya nama 1 nilai rata-rata yang berapa dari jumlah ini kemudian tentukan nilai maksimal pada pelajaran IPA jadi nilai IPA tentukan nilai maksimalnya sepenuhnya menggunakan kumus kemudian silahkan totalkan berapa hasil dari penjumlahan nilai bahasa kemudian nilai maksimal pada pelajaran sejarah nilai maksimal pada bahasa sejarah mohon dikurangi dengan nilai minimal pada pelajaran sejarah ini untuk selanjutnya silahkan teman-teman tambahkan nilai maksimal yang ini ditambahkan dengan nilai yang didapat oleh nama 4 untuk setiap mata pelajarannya berarti nilai ini mohon ditambahkan dengan ini ditambahkan dengan ini ditambahkan dengan ini dan ditambahkan dengan ini tentunya teman-teman gunakan humus dan gunakan auto fill silahkan teman-teman coba coba di rumah kalau tidak dicoba tentu akan berbeda dengan hanya melihat saja bagi yang belum nonton video saya sebelumnya silahkan nonton video saya sebelumnya agar bisa paham sampai ke soalatan ini tunggu video saya selanjutnya hai klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat tutorial Microsoft Excel setiap hari Senin dan Kamis dan klik video lainnya untuk melanjutkan pembelajaran selamat menikmati